Intro Namun kali ini diadakan pada tanggal 18 Oktober 2022 karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa beberapa kabupaten juga mengadakan hari ulang tahun di hari yang sama seperti Kabupaten Marujambi, Tanjung Jabung Timur, Tebuh, dan Merangin. Dan pada paripurna ini Panitia telah menyebarkan sekitar kurang lebih 2.000 undangan. Undangan tersebut disebar baik dari dalam Kabupaten Marujambi sendiri hingga ke Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Di antara tamu undangan yang diundang tersebut adalah tokoh-tokoh penting seperti mantan pejabat yang telah berbuat dan mengabdikan diri memajukan Marujambi, Forkopinda Kabupaten maupun Provinsi, KADES BPD, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Di hari ulang tahun ke-23 ini, pemerintah Kabupaten Marujambi mengusung tema Marujambi bergerak mantap. Dan ini sesuai dengan keinginan PJ Bupati Marujambi yang ingin bergerak cepat membawa Marujambi ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Kabupaten Marujambi adalah Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Batanghari berdasarkan UU nomor 54 tahun 1999 dengan luas wilayah 5.246 km. secara administratif terdiri dari 11 kecamatan serta 150 desa dan kelurahan. Mohon izin Bapak-Ibu seluruh tamu undangan yang sudah hadir namun masih berada di luar Tidupu Paripurna DPRD Keputu Marujambi untuk segera masuk karena Bapak Keputu Marujambi sudah sampai di luar transit Baik Pemirsa Saat ini saya sudah bersama Bapak Sekretaris Dewan DPRD Bapak Dr. Andus Zakaria MSI Dan mungkin kita ingin berbincang-bincang sedikit bertanya kepada Bapak Sekretaris Dewan Mungkin kita ingin mengetahui bagaimana kesiapan dalam memperingati hari ulang tahun Kabupaten Marujambi yang ke-23 tahun ini Baik Bapak silahkan Selamat pagi Bapak bagaimana kabarnya Baik 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 Alhamdulillah baik Baik Bapak Mungkin saya dan pemirsa di rumah ingin tahu nih Pak Bagaimana kesiapan menjelang sidang paripurna dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Marujambi yang ke-23 tahun Terima kasih ya untuk persiapan Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah siap untuk menerima tamu undangan dalam rangka Keput Kabupaten Marujambi yang ke-23 tahun 2022 Insya Allah nanti akan dihadiri oleh Bapak Gubernur Jambi Bapak Dr. Haji Al-Haris Esos MH gitu dan tamu undangan lainnya Baik Kalau boleh tahu Pak dalam hari ulang tahun Kabupaten Marujambi kali ini apakah ada perbedaan dalam tahun-tahun sebelumnya Pak? Ya ini nanti kita ada perbedaan ada nuansa baru ya nanti setelah kita selesai acara utama nanti ada peninjauan ini ada pameran dari Dekra Nasda dan beberapa instasi terkait dan ada ciri khas baru ini ada gapura yang terbuat dari daun pandan ya tikar yang terbuat dari daun pandan saya kira ini wajah baru ada khas tersendiri untuk tahun ini gitu baik artinya gapura itu buatan tangan asli masyarakat Kabupaten Marujambi ya Pak? Ya ini di bawah Dekra Nasda pembinaan Dekra Nasda dari pengrajin-pengrajin kita lokal gitu baik luar biasa sekali ya untuk hari ulang tahun Kabupaten Marujambi saat ini kalau boleh tahu Pak secara gari besar garis besar apa yang akan dibahas dalam sidang rapat paripurna kali ini? Ya nanti ada penyampaian kata pembuka laporan dari baik pemirsa saat ini para tamu undangan telah hadir telah menduduki tempat yang disediakan dan tamu undangan terdiri dari kepala OPD camat beserta istri serta para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Marujambi baik pemirsa Panitia telah mengundang para undangan kurang lebih 2.000 undangan dan telah hadir bersama kita saat ini dalam rangkaian acara rapat paripurna memperingati hari ulang tahun Kabupaten Marujambi yang ke-23 tahun baik pemirsa kehadiran Bapak Gubernur juga menjadi pertanda bahwa sebentar lagi akan diadakannya rapat sidang paripurna untuk memperingati hari ulang tahun Kabupaten Marujambi yang ke-23 baik itu tadi yang berangkat dari perguruan silat bayang bangurai benar benar baik Bapak Gubernur sebelum menuju ke dalam ruang kebunyak kebunyak dan kebunyak dan kebunyak dan kebunyak dan kebunyak dan kebunyak berikut datu yang datang sudah ada datu Ruslan tidak memiliki datu dan pemirsa dan pemirsa dan datu yang penunggu sudah ada datu Fitra tidak memiliki datu Rosali dan itu adalah terkemual ketua lupa yang diperlukan kecapatan pada para datu disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mengumumkan Seiring salam dengan sembah Sembah kami susun jari yang menunggu Serumpun bulu dibuat bila-bila dibela menjadi dua Mohon ampun kepada Allah Mohon maaf kepada kita dan adu Datuk-Datuk yang dipangkal tanggu Adu pun kedatangan kami itu dan saranku sesuai dengan papata adat mengatakan Nak masang atap kasonya patah Nak masang dinding papaknya habis Nak numpang berkata sebenarnya sepatah, nak numpang berunding tu agak sebaris, atur dulu tu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala murdun yauddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh kepada orang yang kami muliokan, datuk-datuk tuwa tangganaya limu lemak cerdik pandai, sertau dan tinggi nampak jauh dan dekat jolong besuh dan kemana pikmatu pedang dan menengadah matuari, nampak jalan dulu selangkah, nampak kata lebih sepatah, sertau segala kita, nampak di halaman gedung yang sebuah ikuh gedung yang di atas bertutup hubungan perak di bawah, nampak balaskan sedih gading gedung nampak agar adat laman nampak sabundang, tepian nampak agar basuh, nampak cik menamu, nampak gedang bergelar dan kecil kami sebutkan namunya dan gedang ada pula kami himba kami susun jari yang sepuluh, kami tunduk kepala dan sekuk di ring sembah dan sebuah indok rusuh, turun berdua turun berdua, turun berdua kejuru-juru nak mohon ampun kepada nama kuasa mohon maaf kepada kita yang banyak baiklah datuk-datuk yang di tengah laman sebelum itu kami nak bertanya apa maksud kedatangan datuk dengan sarami karena kalau kami tengok penuh jalan yang panjang sesak apakah kedatangan datuk ada hulu balang yang merobuk kampas apa ada batin yang salam hukum soal itu kami masih terkejut macam tempoh kasuh tergagau 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 kalau kedatangan datuk tersesat salah jalan terdohong salah simpang nak kami tunjukkan ke jalan balik kalau datuk kepatahan untuk kumpulkan nak kami ngimpal kalau kepadaman seluruh nak kami bagi api itu dulu baiklah datuk-datuk yang dipangkal jangan salah sangkut tidak ada lubalang yang merobuk kampas tidak ada pula batin yang salah menghukum tidak ada pula kita yang seramiku yang membuat malu kedatangan kami memang dari jauh datuk-datuk bukit tinggi kami daki bukit yang tidak ditampu angin lura yang dalam kami turun lura yang tidak diturut air bulu batu kami renangi laut sakti kami layari mpang batu kami kali mpang batang kami pengal mpang unak pun kami retas yang selaut selama itu tidak ada pangayu tidak ada tetapi perahu karena dikeku mungkin itu kalau kami kemudik sampai kau kalau kita ilir sampai kamu kenyaui kami itu tak sesat salah jalan terdorong salah simpang tidaklah pula kami itu kepatahan tongkat ataupun kepadaman seluruh namun itu sesuai dengan kata penamping saya Raden Rauzi itu pasar minggu sungai melintang jalan menuju ke kantor bupati dari jauh kami datang memang kesikunianlah tujuan kami karena itu kami nak mencari tempat acara prosesi adat ulang tahun waro jaminan ke-23 apakah kami itu kalau diibaratkan orang belayang apakah kami sampai ke pulau kalau diibaratkan orang berjalan apakah kami sampai ke pantas itu dulu baiklah Datuk kalau itu cari kesikun ibarat orang menembak tempat sasaran ibarat orang memikat yang ingin bunyi kukuknya karena itu memang ikan acara prosesi adat ulang tahun mau jaminan ke-23 iya alhamdulillah nampak yang ditetik dan ditunggu datang kini itu Datuk kalau belayang memang sampai nyalaku pulau kalau berjalan memang sampai nyalaku batas sesuai pula dengan bunyi pantun ditutup batang cepedak batang kaman dan ketiga batang nangku janganlah Muhammad tegak di halaman kalau masuk gedung itu hari itu walaupun tidak ada panas cuma menyenangkan terasu juga kalau kami tengok itu enak duduk tegak disitu ibaratnya nanam cepedak dengan nanam melabu kami nanti cemedak dengan nanam nanas itu enak tegak disitu di dalam di genet kami tegak di genet panas sebenarnya itu kami dari tadi naik ke gedung dan mulia di genokan kami kurangi banyak kami takut mungkin banyak pula mungkin di antara kami dan seram itu ada kaki salah langkah tangan salah lindeng lidah salah cakap mata salah lihat namun sebelum kami masuk ke gedung dan mulia itu kami sampaikan juga sebuah pertanyaan bulan puasa berbunyi ketuk maghrib datang kita berbuku kami ingin bertanya kepada datuk apa larang pantang masuk ke gedung dan mulia itu itu baiklah datuk datuk kalau kami cerita datuk tadi nanam cepedak dengan nanas coba tanam genjir agak dikit itu itu datuk tahu tegak dikenal panas coba pakai sel dikit memanglah datuk gagah pandai pakai pintar pada cakap pada hari itu ada pantang yang masuk gedung dan mulia itu saya 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 itu datuk bertemu dengan datuk dengan datuk tempuh kalau datuk tempuh salah menurut serak tentu berdosa salah menurut tentu itu masuk kedung namun liyoy kini kot ia tanggu kami tegakkan lawang kami bukakan lapik pun kami bentang kan iya itu namun itu sebelum datuk masuk saya tadi di titik pantun bapak piji bupati iya iya mana bunyi batu datuk tukul gendang dikajang laku hati senang riyang gembira silakan datuk masuk gedung namun liyoy cuman bendul kami jangan di langkah kalau datuk itu tidak boleh melangkah bendul datuk dan di depan kot iya macam mana kami nak masuk kami orangnya rame kalau untuk gendong itu cuma macam pula saya ada juga dibisik oleh ketua lam kabupaten jambi kata dia pantun sepucuk jambi sembilan luka tanah pilih pusaka batu kalau memang bendul datuk tidak boleh dilangkah kami minta tolong untuk buat jarabah itu dulu baik kalau datuk minta buat jarabah itu kenyuk dadu sudah sudah sebenarnya cuma karena kita lagi ada acara acara tahun mau jambi pula tentulah pula kumpul di siko kalau cuma pesan pak pijik bupati tadi kalau orang itu balik mundur bagi pantun yang kedua macam bunyi pantun dua beradik main geletik gelie sampai kekuduk kedatangan datuk kalau kami silah untuk masuk sesuai pula dengan Pak Adin Rosi ramenian pasar sengeti jalan nyelurus ke simpang tubuh cukup sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kami persilahkan kepada yang terhormat Gubernur Jambi berserta Ketua DPRD Provinsi Jambi Selamat datang Ketua DPRD Kabupaten Moro Jambi benar sekali dan di dalam gedung akan disambung dengan narian penyambutan yang dipersembahkan oleh kesenian dari Kabupaten Moro Jambi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi kami ucapkan kepada Bapak Kabupaten Moro Jambi Kabupaten Moro Jambi Kabupaten Moro Jambi Selokopaten Moro Jambi Saylo Salimbai Kabupaten Moro Jambi Kabupaten Moro Jambi tanpa seh ellen free 赞 Gubernur Jambi, Penjabat Bupati Moro Jambi, beserta unsur pimpinan memasuki ruang rapat paripurna, hadirin dimohon berdiri Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan selamat datang, marilah kita mendengarkan persembahan lagu Nageri Sailun Salimbai dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Kabupaten Moro Jambi, di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi Jambi Selanjutnya, marilah kita menyaksikan bersama tarian Nyalin Pandan dari SMP Negeri 1 Moro Jambi. Bapak Gubernur Jambi hadirin dan para tamu undangan yang berbahagia. Tari Jalin Pandan adalah tari yang menggambarkan sebuah interpretasi dari aktivitas masyarakat pembuat anyaman. Mulai dari proses membersihkan pandan, menyiang, menjemur, hingga menjalin. Dari proses penganyaman, kita dapat mengambil esensi kerjasamo dan menjalin silaturahmi. Jalin Pandan dapat kita artikan belajar mengenai sebuah proses kehidupan dengan menganyam mulai dari ketelitian, ketekunan, dan kesabaran hingga tercipta sebuah hasil yang baik. Mendapatkan sesuatu yang baik, butuh proses, dan kerja keras yang luar biasa. Tarian ini dipersembahkan oleh siswi-siswi terbaik SMP Negeri 1, Kabupaten Moro Jambi, di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Moro Jambi. Penata Tari, Mugi Ari Saputra SSN Penata Musik, Ahmad Wanda SSN MSN Bapak Ibu hadirin, inilah dia, Tarian Kembanggaan dari Kabupaten Moro Jambi, Jalin Pandan Penata Musik, Ahmad Wanda Jambi, Jalin Pandan Terima kasih 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 Terima kasih